Terima kasih yang masih bersama kami pemirsa, konser dangdut di Jawa Timur berakhir ricuh. Sejumlah pelaku mengamuk dan membawa senjata tajam. Ricuhan terjadi usai acara konser dangdut dan pembagian hadiah Lomba 17-an. Beberapa anak muda yang diduga mabuk meminta acara terus dilanjutkan. Karena panitia berusia kukuh memperhentikan acara, para pelaku mengamuk hingga merusak beberapa rumah warga. Pelaku juga terlibat pengkoyokan dan kedapatan membawa senjata tajam. Telah membawa senjata tajam tanpa izin. Untuk langkah selanjutnya kita proses sesuai hukum. Jadi kita amatkan, kita memulakan pembesaran. Untuk kita sanggakan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Baruat tahun 1951. Ancaman hukumannya 10 tahun.